Intro Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dimana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu ini dapat bekerja sesuai kehendakmu Apapun yang akan disampaikan, supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua Buat kami jemaat yang mendengarkan firmanmu Kami mohon, siapkan hati kami ya Tuhan Supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat mendengar firman yang disampaikan Terima kasih Tuhan, kami sambut firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur, amin Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia Prajurit-prajurit menanyam sebuah mahkota dulu dan menaruhnya di atas kepalanya Mereka memakai ikan dia juga umur dan sambil maju ke depan Mereka berkata Salam, hai raja orang Yahudi Lalu mereka menampak mukanya Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu Supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya Lalu Yesus keluar, mahkota dulu dan berjubahku Mereka-kata Pilatus kepada mereka Lihatlah manusia itu Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia Berteriaklah mereka Saliblah dia, saliblah dia Kata Pilatus kepada mereka Ambil dia dan salibkan dia Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya Kami mempunyai hukum Dan menurut hukum itu ia harus mati Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah Ketika Pilatus mendengar perkataan itu Bertambah takutlah ia Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan Dan berkata kepada Yesus Dari manakah asal Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya Maka kata Pilatus kepadanya Tidakkah engkau mau bicara dengan aku Tidakkah engkau tahu Bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau Dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau Yesus menjawab Engkau Tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas Sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu Lebih besar dosanya Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia Tetapi orang-orang Yahudi berteriak Jikalau engkau membebaskan dia Engkau bukanlah sahabat kaisar Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja Ia melawan kaisar Ketika Pilatus mendengar perkataan itu Ia menyuruh membawa Yesus keluar Dan ia duduk di kursi pengadilan Di tempat yang bernama Litos Trotos Dalam bahasa Ibrani Gabata Hari itu ialah hari persiapan pasca Kira-kira jam 12 Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu Inilah rajamu Maka berteriaklah mereka Tanyakan dia Tanyakan dia Salibkan dia Kata Pilatus kepada mereka Haruskah aku menyalibkan rajamu Jawab imam-imam kepala Kami tidak mempunyai raja Selain daripada kaisar Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka Untuk disalibkan Mereka menerima Yesus Sambil memikul salibnya Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak Dalam bahasa Ibrani Golgota Dan disitu dia disalibkan mereka Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain Sebelah-nebelah Yesus di tengah-tengah Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu Bunyinya Yesus Orang Nazaret Raja Orang Yahudi Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu Sebab tempat dimana Yesus disalibkan letaknya dekat kota Dan kata-kata itu terpulis dalam bahasa Ibrani Bahasa Latin Dan bahasa Yunani Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus Jangan engkau menulis Raja Orang Yahudi Tetapi bahwa ia mengatakan Aku adalah Raja Orang Yahudi Jawab Pilatus Apa yang kutulis Tetap tertulis Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus Mereka mengambil pakaiannya Lalu membaginya menjadi empat bagian Untuk tiap-tiap prajurit satu bagian Dan jubahnya juga mereka ambil Jubah itu tidak berjahit Dari atas ke bawah Hanya satu tenungan saja Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain Janganlah kita membaginya menjadi beberapa pot Tetapi baiklah kita membuang undi Untuk menentukan siapa yang mendapatnya Demikianlah hendaknya Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci Mereka membagi-bagi pakaian kundi antara mereka Dan mereka membuang undi atas jubahku Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya Kemudian katanya kepada murid-muridnya Dan sejak saat itu Murid itu menerima dia di dalam rumahnya Sesudah itu Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai Berkatalah ia Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam Maka mereka mencucukkan bunga karan Yang telah dijelukkan dalam anggur asam pada sebatang hisop Lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus Sesudah Yesus meminum anggur asam itu Berkatalah ia Sudah Selesai Lalu ia Menundukkan kepalanya Dan Menyerahkan nyawanya Karena hari itu hari persiapan Dan supaya pada hari sabat Mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib Sebab sabat itu adalah hari yang besar Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus Dan meminta kepadanya Supaya kaki orang-orang itu dipatahkan Dan mayat-mayatnya diturunkan Maka datanglah prajurit-prajurit Lalu mematahkan kaki orang yang pertama Dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus Dan melihat bahwa ia telah mati Mereka tidak mematahkan kakinya Tetapi seorang dari antara prajurit itu Menikam lambungnya dengan tombak Dan segera mengalir keluar Darah dan air Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini Dan kesaksiannya benar Dan ia tahu Bahwa ia mengatakan kebenaran Supaya kamu juga percaya Sebab hal itu terjadi Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan Dan ada pula Nas yang mengatakan Mereka akan memandang kepada dia Yang telah mereka tikam Sesudah itu Yusuf dari Arimatea Ia murid Yesus Tapi sembunyi-sembunyi Karena tekut dikirakan Yang meminta kepada Pilatus Supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu Lalu datanglah ia Dan menurunkan mayat itu Juga Nicodemus datang ke situ Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus Ia membawa campuran minyak murur dengan minyak gak harum Kira-kira lima puluh kati beratnya Mereka mengambil mayat Yesus Mengapaninya dengan kain lenan Dan membubuhinya dengan rempah-rempah Menurut ada orang Yahudi Bila menguburkan mayat Dekat tempat dimana Yesus disalibkan Ada suatu taman Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru Yang di dalamnya belum pernah dimakankan seseorang Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi Sedang kubur itu tidak jauh letaknya Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.